bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ustazah dalam pelajaran tematik disimak materinya ya materi bahasa indonesia untuk pertemuan pertama di tema 1 adalah kita nanti akan membahas tentang hidup pokok sebelum masuk ke materi hidup pokok kita harus mengenal dulu kalimat utama kalimat utama dalam bacaan adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf kalimat utama biasanya mewakili tema atau isi suatu paragraf dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas nanti kita bisa lihat bacaan yang di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat utama kalimat penjelas biasanya berupa pernyataan yang menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami oleh percaya ada beberapa jenis kalimat utama bersekat letaknya kalimat utama dapat dibedakan menjadi dua ada yang namanya kalimat utama di awal paragraf dan ada juga kalimat utama yang terletak di akhir paragraf langkah-langkah langkah menentukan kalimat utama yang pertama kita harus membaca bacaan yang akan kita temukan kalimat utamanya secara utuh dan seksama setelah itu kita pahami setiap kalimat yang kita baca kemudian perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut perhatikan ingat bahwa dalam paragraf biasanya hanya terdapat satu kalimat utama yang menjadi inti bacaan selanjutnya kita akan menentukan jenis paragraf pada umumnya ada dua jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan letak kalimat utamanya yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif yang manakah itu paragraf deduktif yaitu yang memiliki kalimat utama di awal paragraf nah ini biasa juga disebut dengan paragraf umum khusus kenapa disebut umum khusus karena pada awal paragraf terdapat kalimat utama yang menyampaikan hal umum untuk mengetahui hal-hal khusus pada kalimat selanjutnya jenis yang kedua yaitu paragraf induktif jadi kebalikannya paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir paragraf nah ini kebalikan dari deduktif tadi ya kalau deduktif di awal paragraf kalau induktif di akhir paragraf biasa juga disebut dengan paragraf khusus umum kenapa khusus khusus umum namanya karena awal paragraf menyampaikan hal-hal khusus sebagai kalimat penjelas sehingga dapat ditarik kesimpulan yang umum di akhir paragraf lanjut kita masuk ke materi inti yaitu menentukan ide pokok apa sih ide pokok itu setiap bacaan dibangun berdasarkan pokok permasalahan tertentu pokok permasalahan tersebut disebut juga ide pokok ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf selanjutnya adalah langkah-langkah menemukan ide pokok yang pertama membaca teks secara utuh dengan saksama kemudian memahami topik teks jadi bacaan yang kita baca itu berbicara tentang apa kita harus pahami terlebih dahulu setelah itu memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf jadi dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat kita pahami dulu keterhubungan antara kalimat kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf yang tadi di awal sudah dijelaskan ya cara menemukan kalimat utamanya jadi dalam satu paragraf kita cari dulu kalimat utamanya baru nanti kita bisa menentukan ide pokoknya selanjutnya adalah mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf jika belum memahami isi bacaan bacalah teks secara berulang nah ini yang penting ya kita pahami kemudian kita cari dulu kalimat utamanya baru kita mencatat hal-hal penting jadi intinya kita harus memahami dulu bacaan yang kita baca itu berbicara tentang apa selanjutnya membuat simpulan suatu teks apa itu simpulan simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan membuat simpulan diperlukan untuk memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca lain ini caranya membuat kesimpulan yang pertama kita baca dengan saksama kemudian memahami topik yang kita baca menemukan ide pokok setiap paragraf jadi berkaitan semua ya mulai dari kalimat utama ide pokok semuanya berkaitan sampai membuat kesimpulan yang terakhir mencatat informasi penting dalam teks selanjutnya yaitu meringkas bacaan meringkasan berarti mengemas bacaan secara lebih padat singkat tanpa mengurangi isi bacaan jadi ketika kita membaca suatu bacaan yang panjang kemudian kita mau meringkasnya itu tidak boleh maknanya berubah jadi isi dalam bacaan itu harus tetap sama tetapi lebih singkat ketika membuat ringkasan gunakan kalimat yang runtut dan perhatikan urutan peristiwa dalam bacaan agar mudah dipahami jadi jangan lompat-lompat itu tadi materi tentang ide pokok yang saling berkaitan mulai dari kita menemukan kalimat utamanya kemudian kita mengenal jenis-jenis paragraf sampai membuat simpulan dan meringkas suatu bacaan berikutnya ustazah sudah siapkan beberapa contoh berikut latihannya mulai dari cara menentukan kalimat utama sampai dengan ide pokok contoh yang pertama tentang kalimat utama perhatikan bacaan berikut wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka kesenian ini berkembang di daerah Bogor tepatnya di kampung Cijahe Jawa Barat kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalam wayang bambu sesuai namanya wayang bambu terbuat dari bambu khususnya bagian dalam bambu setelah membaca paragraf tersebut dengan seksama kamu dapat mengetahui topik yang dibahas pada paragraf tersebut topik yang dibahas pada paragraf tersebut adalah wayang bambu kamu dapat mengetahuinya dari kata kunci yang terdapat dalam setiap kalimat pada paragraf tersebut selanjutnya kita akan latihan cara membedakan jenis-jenis paragraf perhatikan kedua paragraf berikut ini pada paragraf tersebut terdapat perbedaan letak kalimat utama kalimat utama pada paragraf pertama terdapat di akhir paragraf yaitu itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia khususnya di tanah Jawa oleh sebab itu paragraf pertama disebut paragraf induktif sementara itu kalimat utama pada paragraf kedua adalah angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia kalimat utama tersebut terdapat di awal paragraf sehingga paragraf kedua disebut sebagai paragraf deduktif selanjutnya kita akan latihan menentukan ide pokok ide pokok berbeda dengan kalimat utama berdasarkan bentuknya kalimat utama selalu berbentuk kalimat sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat selain itu ide pokok biasanya merupakan inti dari kalimat utama perhatikan paragraf atau bacaan yang ada di buku tematik kalian halaman tiga setelah mengamati paragraf ini kita menemukan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf dan juga termasuk ide pokoknya jadi ide pokok pada paragraf satu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak sementara kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok nah untuk mengasah pemahaman kalian dari materi yang sudah saya sampaikan silakan kalian berlatih pada buku tematik halaman 4 mencari ide pokok mulai dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 5 selamat mengerjakan sekian pertemuan pertama untuk pembelajaran bahasa Indonesia sampai jumpa di pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan 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 Terima kasih.